Oke cuy, di video kali ini gue akan share kepada kalian formasi unik meta terbaru yaitu formasi 433 di game eFootball 2025 versi mobile Oke, kita langsung saja ke panduannya Di sini gue langsung saja pilih formasi defaultnya itu 4312 Jadi pakai formasi default ya teman-teman Nah, di formasi default ini teman-teman silahkan ubah posisinya seperti yang gue tunjukkan ini teman-teman Jadi AMF ini gue majukan ke depan jadikan SS teman-teman atau Second Stryker Jadi sudah di sini saja perubahannya Sesimpel ini informasinya tapi sangat ampuh untuk kalian push divisi teman-teman Untuk tim playstyle-nya kalian bisa pakai quick counter atau serangan balik cepat atau serangan balik biasa teman-teman Jadi silahkan kalian pilih manager yang ratingnya tertinggi untuk serangan balik cepat atau serangan balik ya Nah, di sini gue coba pakai Sabi Alunso Dia ratingnya itu 88 untuk serangan balik cepatnya Selanjutnya kita ke pemilihan pemainnya Nah, di sini untuk pemilihan pemain di bagian pemain depan atau CF silahkan kalian pakai double pemburu goal ya teman-teman Di sini gue pakai Mbappe dan Strykov yang sama-sama pemburu goal Soalnya untuk SS-nya ini teman-teman bebas mau pakai pemburu celah atau penyerang bayangan bebas ya teman-teman Yang penting dia tuh punya keahlian tembakan jarak jauh dan lengkung jauh teman-teman Kalau dia nggak punya di keahlian defaultnya kalian bisa pakai keahlian tambahan Seperti gue ini di Johan Kruf gue pakai keahlian tambahan tembakan jarak jauh dan lengkung jauh Dan juga yang perlu kalian perhatikan untuk rating umpannya teman-teman Karena kan SS ini bakalan sering melakukan umpan Baik itu umpan robosan ataupun umpan 1-2 ke 2 CF ini ya teman-teman Selanjutnya di CMF kanan gue pilih pakai pemain dengan gaya mainnya itu pemburu celah teman-teman Nah disini gue punya Kevin De Bruyne yang pemburu celahnya Dan untuk CMF kirinya gue pilih player dengan gaya mainnya itu box-to-box Nah pertanyaannya apakah bisa posisinya itu diubah teman-teman Jadi di sebelah kiri itu CMF-nya itu pemburu celah Kemudian di sebelah kanan itu CMF-nya itu box-to-box Nantinya kalian juga harus memposisikan LB dan RB-nya ini sesuai dengan perubahan di bagian CMF-nya Oke disini gue jelasin dulu Untuk LB-nya disini gue pakai backside menyerang karena bagian CMF-nya ini box-to-box Makanya gue pakai LB-nya itu yang gaya mainnya itu backside menyerang Sehingga dia bisa membantu penyerangan teman-teman Nah oke disini coba gue pakai di Marco ya teman-teman Karena di Marco ini bagian umpannya juga bagus Nah biar lebih agresif kita pakai instruksi individu ya teman-teman Silahkan teman-teman di bagian serangan 2 disini instruksikan untuk di Marco agar lebih agresif dalam menyerang Jadilah saja kalian pilih yang menyerang Kemudian pilih RB yang kalian instruksi untuk agresif lebih menyerang ya teman-teman Disini gue pilih di Marco Selanjutnya kita ke RB-nya teman-teman Nah karena disini untuk CMF-nya itu pemburu celah Maka kalian harus meng-covernya jika terjadi serangan balik dari lawan dengan menggunakan RB-back sayap bertahan Nah di bagian DMF-nya gue pilih untuk pakai orkestrator teman-teman Jadi silahkan teman-teman pilih pemain yang gaya mainnya itu orkestrator Supaya alur serangannya lebih mulus Karena dengan orkestrator ini tentunya dia bisa menjadi penyambung antar lini dengan baik teman-teman Biasanya pemain dengan gaya main orkestrator ini dia punya rating umpan labung dan umpan rendahnya yang di atas 90 Nah disini gue coba pakai Ruben Neves Nah supaya DMF ini nggak terlalu maju teman-teman ya pergerakannya Kita harus kasih instruksi individu dulu Agar dia seperti DMF angkor main atau pemain jangkar ya teman-teman Oke jadi teman-teman langsung saja pilih menu instruksi individu Selanjutnya oh iya di bagian serangan satu ini Ini teman-teman harus pilih yang bertahan kemudian di bagian RB nya teman-teman ya Kan si Costa Kurta itu baik saya bertahan Jadi biar lebih bertahan lagi untuk meng-cover Karena kan CMF pemburu celah itu biasanya agresif untuk melakukan penusukan ke area kota penalti lawan teman-teman Sehingga ketika terjadi serangan balik dari lawan teman-teman bisa meng-covernya di sisi sebelah kanan Dan di pertahanan satu silahkan teman-teman pilih yang lini dalam Kemudian kalian instruksikan ke DMF orkestratornya Dan untuk CB nya kalian sesuaikan saja sesuai kemampuan kalian dalam bertahan Kalau kalian ingin pakai CB nya itu salah satunya itu perusak gak masalah Yang penting kedua CB nya itu jangan tipe GMA nya itu perusak teman-teman Harus salah satunya itu ada yang pembangun serangan Di bagian keepernya juga sesuai dengan keinginan kalian saja Bebas ya teman-teman Yang penting gawang kalian merasa aman pakai GK yang kalian pilih Oke itulah formasi unik 433 meta terbaru di game eFootball 2025 versi mobile Semoga video ini bermanfaat Jika ada yang kurang jelas silahkan teman-teman komen di bawah Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini